Terima kasih Lebih fokus untuk sekarang belakangnya dia ngeliatin adik Ngeliatin mengalung, tuh Mengalung ngapain sih yang mau ngeliatin? Iya pokoknya Enggak ngabarin Tapi beda kalo udah kakak udah protes dikit kabur Malah agak pulang nenek gue Terus aku tanya kamu ngantuk-ngantuk kenapa Cong? Ngantuk-ngantuk ya udah jam-jam malam lah Tanya Mami kenapa miara lele? Aku suka lele Karena biara apa ibaratnya binatang yang lama ya Jadi Mami tuh suka banget merah lele Dari 50 lele tinggal berapa lele sekarang? Dari 100 lebih Tinggal 5 Jadi lele nya tuh Dari segitanya gini jadi gede banget Jadi kalo hujan lele nya tuh suka Suka mau cat ke ubin disini Kayak gini Kayak kan awalnya kayak lu itu apa? Uler kali hitam-hitam gitu kan Terus gerak-gerak Ya pas gini lele lele terbang Waduh ya Karena ya hujan kan dia airnya Ujan terus kan kolamnya jadi meluap kan Mungkin dari sejauhnya dia lho Kan ada sekat panjakan-panjakan Lelainnya keren sih Itulah atlet Malah sekarang ada juga aku yang tanya kamu Kan kayaknya sekarang sama kakak juga gampang banget ya Cepret Masuk Cepret Masuk lagi gitu Jadi kayak gini Semakin kamu deket sama orang yang bisa atau sensitif gitu Kamu bakal makin sensitif gitu Karena jujur yang aku udah lama gak ke rumah cece Yang berapa bulan itu aku bener-bener udah ilang semua Ngerti gak sih? Aduh gila-gila Dari badannya bagus pas dateng Iya pas dateng kurus banget Nih Kalian mau liat perbedaan Acong pertama kali di Youtube gue Sampai dibandingin sekarang nih Ilang terus balik lagi ya Balik lagi gue ruset Nah itu perbedaannya Dulu tuh gue tuh nginep di rumah mami tuh Bisa sebulan lebih gak pulang-pulang Sampai dulu perisian gini Udah cong aku lemari aku ada space Kamu taruh semua barang-barang kamu di lemari aku Cepret Nanti deh Eh netanya udah mau begitu kan ya Udah kayak mau tinggal bareng Masalah lu Tiba-tiba Anak yang ngide Bikin kok sama Hahahaha Akhirnya ngilang lah dia tuh Beberapa ngilang Tapi aku gak tau Gak tau Aku senengnya Kayak ini ya anak-anak aku Enggak semua apapun itu Langsung mencetir Selama mereka bisa handle Dia gak akan bicara Tapi Kalo dia bilang Mama aku mau cerita dong Oh boleh Tapi gak semua Nah Dia punya temen yang bagaimana Dia bisa kotak-kotakin sendiri Jadi Itulah aku suka Aku tuh suka dulu cerita sama Mami Cerita masalah ini Masalah ini Masalah ini tuh ke Mami dulu Mami tuh enak banget ya gue buat cerita Sampai Acong cerita cowoknya kayak gimana Kayak Gila-gila Hahahaha Parah Lariin atas situ-situ ya Tapi dulu tuh pas masih di rumah prisonnya tuh Berat Aku tuh 75 kg Awal 75 Kan bulut-bulut banget Terus sekarang cuma 55 20 kg ya Kenapa bisa gitu coba Aduh Mie kena mental ya Mie Hahahaha Ingat banget pertama kali waktu Aduh sudah kurus main ke rumah Mami Mami tuh gini lagi Mami lagi main HP Itu siapakah disuruh di depan aja Suruh masuk lah gitu Gue tuh kayak Mami ini apa Gini Siapa sih Kak temennya gitu Suruh masuk kan suruh naik Kayak gitu-gitu kan Terus gini Mie Acong Apa yang Mie Ini Ya ampun kurus banget Gitu-gitu Ditanya-tanya Dia tuh diinterogasi Iya lah Lalu sendok Tadi saya nganya Kenapa-kenapa Emang kurus aja Kan masalah mental gue Kena mental ya Kena mental ya Kena mental langsung 3 bulan udah main Iya itu dia Mainnya kalau ada panggilan doang Gue kalo udah Mami panggil Cow syuting jam 1 Jam 1 malem tuh hajar Kelar syuting langsung pulang Udah Kelar syuting pulang Pulang Takut Kalo face to face Nggak di depan kamera Kakut Kan di sini mah Berarti yang aku panggil kamu Kamu ceritainnya Ada sesuatu tadinya Aku kan nggak tau Adalah Anak muda ya Ya 3 bulan Saya lupa hilih Butuh waktu gitu loh Buat kayak biasa aja Hebat juga ya Jadi depan kamera Kalau shooting Walaupun masih pada Ini-ini Aku kangen Kayak Saya besti banget Kamera mati langsung Gue cabut ya Profesional Profesional Kayak sekarang? Sekarang tuh udah santai Udah biasa lah Udah nggak ada nggak enak gitu-gitu Karena aku tuh tipikalnya Kalo abis domelin tuh Aku nggak bisa langsung Baik-baik aja gitu loh Mi Kayak masih inget Inget iya iya gue Apa salah ya Kayak gitu gitu-gitu Sampai ya Makanya kan hampir setengah tahun kan Ngilang Bener Ih hampir setengah tahun Mulai main lagi Mulai main sering lagi tuh pas Mami pindah rumah Iya pas di sini ya Mulai sering di sini lagi Iya Iya Beranem bener-bener beranem Aku ketemuan sama Acong Serius? Serius? Serius Itu di Jakarta Utara Di Jakarta Utara ketemuan ya? Sama Acong Tapi bukan sama akunya sih Bukan sama Acong ya Aku penengahnya Cuman ya Aku agak-agak terlibat Iya Bisa begitu ini ya Sebenernya juga masalahnya bukan sama aku Iya Berarti kita semua orang terlibat sih Tidak orang terlibat sih sebenernya Tapi kita itu Untung ga ribut sih Untung ga tojokan Untung ga tojokan Untung ga tojokan Kayaknya mami ga nunggu Gila Bukan kalo aku tau kan Aku kan selalu bilang kan Kalo ada apa-apa Ngomong deh langsung Karena aku ga pernah jadi Aku ga pernah berpihak sama si A Si B Yuk Kita ngomong bicara itu Memang ga ada Aku ga tau Masalahnya mami tuh kalo tau masalahnya Apa mami tuh gini Ini ga mau deh ada berantem-berantem Mana orang yang sini panggil gitu Sebenernya bukan Bukan masalah personal Acong keku atau acong ke kakak Cuma Cuma Berantem nih Langsung ke mami Acong kenapa sama si ini Mami ga apa-apa Gue ga suka deh di rumah Berantem-berantem Berantem Berantem mending keluar aja semua dari rumah Digituin Iya Iya Digituin mami ngomong gitu Semuanya mending pada pulang semua keluar dari rumah Gitu Siapapun Siapapun akhirnya langsung lah Aku cerita ke mami Emang begitu Aku kalo Kita satu tim Ada yang ini Begini Ini begini Dia begini Cuma sepintas Aku kayaknya ngeliat ga enak ya Aku panggil Ada apa Ngomong Kalo ada berantem-berantem Keluar Udah Udah Umbang Kendingan ga kenal Daripada kita ada masalah Nah Kenapa menurut aku Kalo kita bisa selesaikan secara baik Kenapa tidak Gitu Kita selesainnya baik-baik kan Baik-baik Gak sempet geluk-geluk Gitu-gitu 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 Ngibukan diri ya Ngibukan diri aja sih Mi Gitu-gitu Serius Mengapa bulan ga main Nggak main ke Mami Aku pikir kamu sibuk Nggak Nggak Menyibukan diri sih Mi itu Gitu-gitu 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 Ya Jadi udah ngabuk tuh kita Gitu-gitu Nggak Aku singgah Enggak Enggak Berpikir ya Oke Gitu saja Dia sibuk sini Karena kalau syuting pulang, syuting pulang. Emang kebetulan pas semari-semari juga kita sempat kurang aktif ya? Kurang aktif, iya. Karena nanya ade yang gimana, nanya ini, jadi ujung-ujungnya abu doa. Sempat tuh sebulan tuh upload cuma 2 video. Satu bulan ada cuma 2 video, yang total ga syuting ada. Itu Januari. Sampai yang seharusnya upload pada kabar. Udah deh, 2 bulan yang mama ngelakuin, udah lah. Sampai, nih guys, jadi kalau kalian ngeliat di Youtube gua tuh banyak video kompilasi, itu gua ada gara-gara video. Itu gara-gara ga ada video. Karena kayak aku juga ga pernah maksa, ga pernah bilang harus. Jadi, deh mau syuting ga? Nanti mah, ya sudah. Aku ikutin alur mereka yang yuk mau, yuk. Kalau tidak, aku pelan-pelan jelasin, tapi kalau aku ngeliat, oh kayaknya ga enak nih, aku ga akan paksa. Biarin. Biar mereka berpikir sendiri bagaimana ya, enaknya gimana ya. Mama kan jarang kan paksa-paksa. Sekarang memang aku jarang tuh. Kalau dulu masih ada pemaksa-paksa. Iya, dulu masih ada lah dikit-dikit. Waduh deh, ayo dong ini, ini kek. Sekarang ga ada, mau bikin apa, bagaimana, engga. Dek, maunya apa gimana, engga. Udah, diliatin aja. Sampai dia bilang sendiri, kalau ga kakak, mah aku mau bikin video. Ada juga, mah kita udah mau syuting ya, monggo. Monggo, ikutin aja. Tapi liat kan efeknya, dengan mama ga ngekang itu malah kita yang jadi inisiatif gitu lah. Tapi kan dulu juga aku ga ngekang. Bukan ngekang mengharuskan ya, kalau dulu masih ada, harus syuting, harus syuting gitu kan. Karena aku berpikir sama, buat yang ada yang kerja kan dulu kan, ada kerja, kalau sekarang. Ya ibarat ada tanggungan lah, dari guanya sendiri gitu ya. Kalau sekarang, ya udahlah ya, aku ikutin anak, bagaimana mau dia. Jadi, maunya gimana, dek? Ya udah, aku liatin aja. Mau bikin, yuk, engga 2 bulan lebih loh, jong. Nah. Bebas. Suka-suka, biar aku juga ngekikir. Seberapa tau apa sih mama sama aku atau sama kakak itu? Maksudnya? Cita-cita aku apa? Mama tau, karena kan dari kemarin ya, SD kamu mama bilang, dek syuting yuk. Pasti. Kamu aktif. Sampai kelas Sate Sempe ya masih aktif. Syuting sini, ayo. Ayo, ayo. Sampai sekarang. Enggak. Dek, mau syuting ya? Enggak. Dek, langsung. Enggak. Enggak. Kenapa, Dek? Enggak. Jadi apa sih maunya? Aku mau gini, 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 gini. Oh, tapi aku mikir dulu. Bisa enggak konsumen? Ade pinter loh kalau begini. Tetep dong, mama kan pemasukan. Ya. Gitu loh. Emang apa tuh cita-citaku? Ade kan lebih mau, satu. Kalau aku tau, ade dari kecil itu memang untuk bisnis ya. Lebih ke apa ya, nalarnya untuk bagaimana mencari uang dengan cara seperti ini. Beda. Kalau kakak kan beda. Jadi mama paham. Berarti gua lebih ke bisnis. Kalau kakak, cita-citanya tuh apa-apa tau gak? Tau. Dari orang kayaknya. Satu. Bukan. Kalau kakak... Satu ya. Kalau sebenernya kakak pinter banget loh. Dan aku udah tau kalau kakak dengan jalan A, B, C, D. Besar. Dari mana pun kakak dapet ini. Karena pinter. Karena aku udah tau. Dari kecil. Karakternya. Kalau ade kan karakternya memang bisnisnya yang nyata begitu. Kalau kakak bukan. Bukan satu sisi. Gitu loh. Dua orang paham. Itu cita-cita. Pertanyaan yang sepele banget. Makanan kesukaanku apa, mah? Ayam. 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 Ayam mama bilang. Banyakan nih makan apapun. Nasi. Mi. Ayam. 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 Ayam diapain? Harusnya tau sih. Aku nanya. Ini kalau masih ada mamawa, aku nanya pasti dia tau. Iya. Ayam ke FC. Ayam goreng. Ini ayam tepung. Ayam tepung. Betul. Daripada ayam dibumbu-bumbuin kan ada lebih kurang suka. Kalau makanan favorit kakak apa, mah? Kalau kakak lebih sederhana ya? Asin. Kalau kakak lebih sederhana ya? Sederhana? Head down. Emang aku head down. Bukan. Lebih sederhana sebenernya gak neko-neko kalau kakak. Tapi susah makannya. Nah banyak milinya. Tapi dia sebenernya gak yang harus makan mahal. Enggak juga. Tapi sekali enggak mahal iya. Oh jauh sama dia. Jauh. Mabok. Aku kalau mau ya. Frizzly tuh kalau mau makan daging langsung beli satu sapi. Langsung satu ekor dibeli. Frizzly gitu. Makanannya sebenernya gak susah. Enggak kayak adik. Lebih milih-milih ya. Kalau makakan enggak. Frizzly tuh susah. Waktu itu aja kita waktu syuting di pengalengan aja tuh Frizzly. Karena ada beberapa makanan yang dia gak suka. Makan nasi sama ikan terima pakai kacang. Iya udah bisa dia. Nah kalau gue gak bisa harus. Pakai kuah-kuah. Pakai kuah-kuah. Sob. Itu dia udah dimakan. Sob-sob tuh dia suka kan. Makanya aku jarang kekali dari anak-anak kecil aku kasih ikan asin. Karena kalau ada ikan asin gak mau makan yang lain. Gak mau makan ayam gak mau makan. Iya kan. Mana mama pernah. Alasannya gak pernah bikin ikan asin ya. Baut. Padahal aku menghindar dari mereka biar gak makan. Wah itu kan makanan favorit. Kalau kebiasaan tuh. Itu apa? Biasanya sehari-hari. Kalau misalnya aku di rumah aja nih kebiasaanku. Kebiasaannya lo ngapasih Mi? Gak di kamar aja. Iya sih. Iya sih. Di kamar kebawah makan. Dia di kamar bete. Dia pokoknya cuma aku ingetnya. Aku tahu kalau adek udah lagi pergi mana. Kalau gak ada di kamar dia masuk pindah ke kamar aku. Kamar dia, kamar aku. Aku tuh lebih demen kayak. Gimana ya? Kayak sendiri. Emang introvert. Kalau Frisley tuh tipikal yang dia nonton di bawah. Semua harus nonton di bawah. Semua harus nonton di bawah. Ini misalnya nih di bawah nih. Gue lagi sendirian nih di sofa. Terus tiba-tiba di bawah Frisley dan pasukannya datang. Iya rame kok. Gue pindah ke kamar. Pasti lo tuh pindah ke kamar, 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 kamar. Gitu. Emang gila-gila menjadi diri anaknya. Iya. Kalau Frisley semuanya di pasukan di bawah. Tapi memang iya kenapa. Dari hamil pun beda. Apa tuh? Emang kenapa? Mama pas hamilku kenapa suka sendiri. Bukan depresi. Terdepresi kalau kakak lagi hamil kakak itu gak boleh mama satu minggu tuh tidak ke mall. Harus. Tuh kan. Pantes anak kayak gila-gila mall. Nah mami pas terakhir ini hamil dulu. Karena gak? Kalau gue di goa. Kalau dia. Udah gitu harus banyak interaksi sama orang ngobrol. Kalau kakak tuh. Kalau kakak. Ada apapun kecelakaan apa aku harus lihat. Lagi hamil ya. Aku harus berhenti. Lihat dulu bener gak. Sampai meninggalnya gimana. Apanya muka. Oh berarti bener-bener sih kan orangnya juga jiwanya kepo kan. Iya kepo. Tapi kalau ini. Baru berasa isi. Pintu tutup jendela. Pantes. Gila-gila menyendiri orangnya. Sekarang kan aku juga gak tau. Aku kan gak begitu. Tapi ya dengan sendirinya. Kalau udah nganterin kakak pulang. Wah tuh tuh. Tinggal orang padahal. Ini rumah gak ada penghuninya ya. Iya. Pantes. Lalu gelap ya kan. Gila pilihan satu. Enggak. Kalau gelap tapi. Aku gak pernah mau buka horning aja tuh gak mau. Lagi adek. Pantes anaknya intro. Masih. Harus. Gak pernah enggak. Aku juga heran. Iya. Gitu loh. Ya itu. Memang dari perut pun udah kayak gitu. Jadi ya hafal ya. Baru tau loh. Kakak gimana. Sama Alun tuh tipikannya gak gampang deket sama orang. Iya gak gampang. Kalau mungkin Kak Frisley kan. Misalkan ada orang baru. Dia bisa ngomong. Dia bisa ngomong. Ibaratnya dia bisa open topic gitu. Kalau Alun tuh enggak. Ya udah dia gak ngajak ngobrol. Ya udah gue gak ngomong. Ya udah gue gak ngomong. Dan Alun udah ngajak ngobrol juga. Ditanya. Misalnya ditanya apa. Ya udah juga pesan adanya. Gak nanya balik. Gak ada pun nanya balik. Misalkan kayak. Lu sekolah. Ya udah. Ya udah. Tapi sengkeknya dia dari. Kalau sengkeknya dari perut pun aku tau. Apa tuh? Tiap hari tuh aku harus ke Padang. Dan harus. Beli kikir. Beli daging. Makanya sampai sekarang. Yang dia maksudnya sengkek. Iya. Kayaknya kalau udah mau nya mau nya gitu ya. Iya kalau udah harus itu. Maksudnya itu rutin. Dan sampai mau lahir. Kenapa mau lahir? Iya masih. Itu Padang. Masih maksudnya maunya. Itu makanya ya itu. Jadi monoton. Begitu. Dan gak gampang bosen. Orangnya. Gak. Itu suka ayam tepung aja tuh. Makanya aku bilang. Sebenernya adek ini. Aku bilang tipikal setia. Sebenernya. 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 Ucak. Ucak boy. Cuma. Nastianya poin bagusnya satu. Cuma nya tuh banyak arti tuh. Itu alut. Udah batu. Bukan. Lebih tepatnya gak gampang bosen. Gak gampang bosen. Makanya temen-temen pun gak pernah banyak. Gak pernah banyak-banyak. Gak pernah banyak-banyak dia. Tapi emang lama gitu. Abadi. Abadi. Temen alut tuh emang kayaknya itu-itu aja. Gak pernah dia ganti temen. Aku bilang tambah-tambah. Nah. Paling itu nambah temen kalau misalkan dari temennya kakak gitu. Dari itu pun sekedar yang kayak ya udah gue temen lo karena lo temen kakak gue gitu. Kalo untuk temen yang dia bawa sendiri. Itu gak. Itu jarang banget. Jarang banget. SD pun kayak gitu. Itu manjarin mungkin. Iya. Lu ibadah gitu. Ibadah. Lalahnya pun iya. Dia juga ngalah. Biar lelaki dia ngalah. Kalo diledekin. Adik. Tadi berantem. Aku kan gak tau dari temennya. Iya. Tadi aku diledekin. Sama siapa? Pak Mario. Aku bilang. Bawa ke lapangan di kamu berantem. Udah sama Maria Atif. Dari SD lagi. Kenapa? 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 Karena aku gak mau. Dia nih nahan. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa ma. Kan aku gak sakit. Cuma dikata-katain. Jangan lain kali kamu tegas ya. Aku ditegas ke emang. Yang tegas aku tegas. Kalo berani gak berantem. Berani kalo memang mereka salah. Kalo aku diduluin. Aku hajar. Lalu tiba-tiba kalo disenggel baco. Dia dari SD. Selama masih bisa yang kayak. Oh yaudah. Gak rugi kalo didimin gitu. Ya itu. Jadi sampe sekarang tuh jiwa itu masih. Sifatnya Frizzly tuh. Apa sih? Inyak mami ikutnya. Kayak wanita uru-ara kayak datari mami. Hebo. Kalo ini udah berantem. Berantem. Hebo. Kalo gue abis cerita. Frizz gue gini banget sama ini. Ya udahlah temuin. Lu berantemin. Hebo. 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 Frizzly tuh kayak mami gitu. Temennya kayak gue marah. Kan kita paham. Kita usil tidak sama orang. Nah. Aku selalu ngajarin ke anak yang. Kamu salah. Kalo kamu salah. Kalo kamu minta maaf. Kalo kamu bener. Bersampai. Dia ngakuin kalo dia salah. Harus. Dan kamu harus kamu jawab ya. Atas apa yang kamu ucap. Gitu loh. Jadi aku gak mau. Gak adek. Gak kakak. Gitu loh. Gak berani. Macem-macem. Aku yang ngajar. Aku selalu bilang ya. Dari dulu ya. Tapi sekarang sih. Gak mau gitu. Macem-macem. Karena mama yang ngajar kamu. Kamu berani bohong. Dusta. Siapa yang salah duluan. Siapa yang gak ngaku. Oh. Gitu. Jadi mereka gak berani. Kalo udah bilang. Aku gak rumah. Gitu. Oh aku percaya. Karena dari kecil aku paham. Iya udah di dokterin. Aku bohong. Kecil. Udah kena mental. Udah dari kecil. Sejak didih. Iya. Tapi didikan mami tuh. Aku sumpah. Respect banget sih. Kayak. Keren gitu. Jadinya. Kaya orang. Anak mami tuh. Jujur ke mami. Jadi gak takut. Karena mami kan. Walaupun lu salah. Lu jujur pun. Gue gak bakal omelin. Yang penting jujur. Yang penting jujur. Paling marah-marah ya. Dibandingkan. Dibandingkan. Tatonya bohong. Oduh. Tuh. Mami bisa nyap-nyap tuh. Bukannya nyap-nyap. Udah. Meja bisa diangkat. Ah. Itu di kepalanya. Gituin. Gitu. Tapi aku tanya kamu. Aku pernah gak marah-marah? Enggak. Belum. Aku pernah ngeliat mami marah. Mami marah cuma yang gitu doang yang aku. Kalo bercanda-bercanda. Iya. Dibilangin orang bilang. Itu marah gak bercanda. Tapi kalo marah beneran. Aku gak kayak gitu. Mami tuh juga marah pasti ada alasan buat kebaikan. Gitu. Gak. Kan ada yang ibu-ibu marah. Gitu. 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 Aku begitu. Nah mami tuh enggak. Mami kayak yaudah. Gitu. 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 Mami mau korek ke kamar. Terus keluar lagi. Korek aku mana ya? Kebiasaan deh nih kalo pake korek yang dibalikin ke meja lagi. Terus gitu. 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 Meldak. Bener-bener meledak. Enggak. Sekali. Enggak. Kalo marah. Ada marahnya meledak. Meledak. Meledak banget. Uh banget. Tepik ada yang abis meledak langsung terus kayak udah lah gue pergi dulu lah rumah berapa hari gitu. Enggak. Enggak sih. Itu kalo malah kalo nahan. Kalo nahan yang kayak. Kalo nahan justru dia menghindar gitu. Biar kayak kelepasan gitu. Tiba-tiba. Anjret gitu. 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 Iya gak mungkin dong. Kari ayam kan gak mungkin. Gitu depan jadi meja kan gak mungkin. Udah. Nyokap tuh selalu bilang kayak jangan gampang enteng tangan sama jangan pernah kasar sama cewek. Itu dari kecil. Mereka sampe kebawah sampe sekarang gak pernah yang kacat ya. Gitu gak pernah sama segering. Gitu sama cewek lah. Gitu ke gua. Lu cowok. Lu cowok. Lu tau. Lu cowok. Lu cowok. Kasar ya kan. Aku kan ada yang kasar cewek. Aku bilang aku ga suka deh. Karena di keluarga itu kan ga ada yang kaki gitu kan. Jadi sampai sekarang adik ya engga. Lebih ya itu dia. Mendem-mendem kabur. Refreshing. Ini pas C.A. lo ga pernah mukul tapi hilang. Kabur, hilang, ga tau kemana. Tapi dia ngomong tetep. Tadi yang ngomongnya ke dokap doang ya? Terus abis ngomongnya, maaf disini ya. Tapi jangan kasih tau orang rumah. Satang pulang. Pada kemana? Pada pergi. Kakak lu kemana? Ke Bogor nginep? Yakin nginep. Terus pas ada orang daten. Oh iya itu kan ada lu ya? Ada gua. Yang lu tanya gua. Oh iya kan. Pas ada orang daten. Cok siapa? Cok. Lu sebalik. Cok siapa? Cok. Gak gini. Lu adik mau kabur. Itu waktu waktu apa aku di Bali ya? Mami di Bali. Pas Mami di Bali. Itu kan aku sempet kabur. Aku suruh jaga rumah sendirian. Di rumah ga ada orang. Itu ada yang lu pulang ya? Aku udah hampir pulang itu. Baru sampe Bali. Aku ga tau. Jadi pernah berantem. Sebenernya itu ga besar ya? Iya. Masalah kecil lah. Itu siapa ya? Apa lagi? Oh gojek deh kayaknya. Iya jadi itu tuh sebenernya bukan masalah besar. Cuma keadaannya aja yang bikin rumit. Karena nyokap lagi ga ada di rumah. Yang biasanya nengahin. Nyokap lagi di Bali. Terus gua berdua doang sama Frisly yang di rumah. Sedangkan yang masalahnya juga dia berdua. Berdua nih gua. Yaudah maksudnya daripada gua gimana gimana. Akhirnya gua capek. Tapi Frisly walaupun berantem dia punya asing ngutus gue. Dia kayak gini. Cuma ke rumah ya. Jagian fasih aja sampe kemana-mana. Kalo dia keluar bilang. Gua gila-gila gua suruh ngeliatin lu mantau. Kadang abis itu gua cabut lagi ya? Cabut. Gua baik tuh karena lu beliin gua kopi. Oh iya. Gua baik tuh. Eh jangan nanti. Persinggap, persinggap lagi. Oh iya. Aduh. 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 Seberantem-berantemnya kita tuh kita masih. Masih ada lagi. Itu pedulinya nggak yang bener-bener. Nggak bener-bener berantem. Udah berantem gitu nggak. Nggak pernah sih. Udah sih ini aja. Ini aja tuh. Kalo untuk aku ngebahas ya ini aja sih. Nggak. Cuma adanya ya itu. Nah jadi baik banget dengan rekesan kalian. Kayak Lami. Mungkin pertanyaan kalian ini juga. Soal gua Frisly udah dijawab. Ya nggak pernah diceritain di mana-mana lagi. Dan memang aku nggak pernah mau juga sih. Jadi ada komentar aku nggak mau baru. Ya ini demi adik ya. Enak aja mama, aku suruh syuting mama. Aku tanya aja sebentar nggak mau. Nggak mau ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Kalian bisa komen di bawah untuk kedepannya. Bintang tamunya siapa? Ma. So, see you guys! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.